Oke cuy, bagaimana kabar kalian? Jadi kali ini kita akan membahas kembali perjuangan Monarudo dan para pejuang sedik Bali lainnya untuk melawan penjajahan Jepang yang terjadi di kota Wosu, Taiwan Tengah Pada Warrior of the Rainbow sebelumnya, Monarudo yang awalnya sangar dan ganas menjadi lemah setelah ditawan pemerintah Jepang Namun anak pertama dari Monarudo yaitu Tadomona dan ayahnya sendiri mencoba untuk membangkitkan semangat dari Monarudo Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 300 orang dari berbagai suku Sehingga terjadilah pemberontakan suku sedik Bali itu yang dipimpin oleh Monarudo dan beberapa orang kepala suku dari 6 klan yang berbeda Bagi kalian yang belum menonton alur film Warrior of the Rainbow bagian 1 Dan supaya kalian tidak gagal paham dengan alur film ini Mimin sarankan agar kalian menonton bagian 1 nya terlebih dahulu Dan bagi kalian yang sudah menonton alur film bagian 1 nya Mari kita lanjutkan kembali menonton alur film Warrior of the Rainbow bagian 2 berikut ini Setelah pembantaian di Kuta Wose dilaporkan ada sekitar 130 lebih tentara Jepang yang dibunuh oleh para suku sedik Bali Dakis dan Jiro menulis pesan untuk Jepang bahwa mereka dipaksa untuk meninggalkan Jepang oleh orang sedik Dari peristiwa pembantaian di Kuta Wose itu ada satu orang tentara Jepang yang berhasil selamat Ia terus berlali menuju pos polisi terdekat untuk melaporkan kejadian yang mengerikan itu Setelah Jepang mendapatkan informasi dari tentara yang selamat itu Dengan sigap mereka langsung mengungsikan warganya Jepang juga menunjukkan 2000 tentara terlatih dengan skill menembak di atas rata-rata Kojima dan para suku Tanbara belum mengetahui peristiwa itu Tak lama kemudian seorang pemuda suku Tanbara bernama Takun Tengah berlari dengan tergesa-gesa dan langsung menemui kepala suku mereka yaitu Temewalis Takun yang mengetahui pemberontakan yang dilakukan suku Mehebu mengajak Temewalis untuk menghabisi Jepang Termasuk Kojima Mendapat informasi dari Takun para pemuda suku Tanbara pun setuju Ikut bergabung dengan para pemuda suku lainnya untuk menghabisi Jepang Temewalis yang menganggap Kojima baik melarang sukunya untuk membunuh Kojima Tak lama kemudian telepon di pos Kojima berdering Para pemuda mengancam Kojima untuk mengangkat telepon tersebut Namun Kojima yang terlatih sebagai intelijen Jepang Langsung mengungkit permusuhan mereka dengan Monarudo dan suku Mehebu Kojima menarik simpati para pemuda suku Tanbara dengan berpura-pura ingin melakukan hara kiri Hingga akhirnya ia berhasil meluluhkan hati para pemuda suku Tanbara tersebut Di kota Washio sendiri, Monarudo dan para pemuda lainnya bersiap-siap ke dalam hutan untuk menghilangkan jejak Tak lama kemudian, dua pesawat Jepang berlintas di atas mereka Tanpa pikir panjang, para pemuda langsung menembaki pesawat tersebut Mona yang melihat hal itu langsung memarahi mereka Ia mengatakan, menembaki pesawat Jepang hanya akan menghabiskan amunisi Dan tindakan itu menunjukkan rasa ketakutan di dalam hati mereka terhadap tentara Jepang Sementara mereka harus menyiapkan cara mereka mati agar bisa menyeberangi jembatan pelangi bersama-sama Di sisi lain, sebagian para tentara Jepang bersiap-siap mengepung kota Washio Namun, mereka lebih berhati-hati dari sebelumnya dengan mengintai jalan terlebih dahulu Keesokan harinya, rombongan tentara Jepang datang ke desa Torda Untuk menemui Kojima dan para pemuda suku Tanbara lainnya Sebagai kepala suku, temualis merasa diapakan oleh tentara Jepang yang datang saat itu Dan mereka juga merasa dianggap tidak penting oleh Kojima dan tentara Jepang lainnya Sebagian rombongan tentara Jepang lainnya yang berhasil masuk dan mengepung kota Washio Dikagetkan dengan mayat-mayat yang berkelimpangan tanpa ada seorang pun orang sedik Di atas bukit dan pegunungan, Monarudo tengah membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok kecil Ia menugaskan dan menempatkan para pemuda sedik di tempat-tempat strategis untuk mengintai para tentara Jepang Jepang menjadikan Kojima sebagai pusat komando Saat ini, pasukan Jepang sendiri tengah menyisir sungai dan lembah hutan untuk memburu suku Mehebu Mereka tidak menyadari Para pemuda sedik telah mengintai mereka dari berbagai tempat Di kota Washio, di tipe sungai, dan di lembah hutan Saat tentara Jepang mulai lengah, para suku sedik mulai menyerang tentara Jepang secara serentak di berbagai lokasi Taktik penyerangan yang dilakukan Monarudo dan pemuda sedik berhasil mengacaukan konsentrasi para tentara Jepang Untuk menyiapkan strategi Jepang terus berupaya untuk melakukan penyergapan di kota Washio Namun, hal tak terduga terjadi Petir tiba-tiba menyambar pohon tepat saat para tentara Jepang mengejar orang sedik Di sisi lain, para wanita dan anak-anak suku sedik terus dievakuasi ke dalam hutan Bakso dan para pemuda lainnya terus mengawal para wanita sedik agar berjalan sesuai dengan rencana mereka Anak perempuan Monarudo yang bernama Mahung diminta berangkat ke hutan lebih dahulu bersama ibunya Di dalam hutan sendiri, Jiro dipisahkan dengan istrinya yang sedang hamil Mereka beranggapan wanita hamil tidak akan disakiti oleh Jepang Sementara itu, Jepang terus berupaya memburu suku sedik dengan menurunkan tentaranya tanpa henti masuk ke dalam hutan Para wanita sedik yang dikawal oleh Pawan mencoba memisahkan diri dari rombongan dan ingin mengakhiri hidup mereka Mereka menganggap jika mereka hidup itu hanya akan menambah beban bagi para bajuang Para wanita itu berjalan beriringan Dan mengaitkan kain ke batang pohon Dengan diiringi senandung lagu yang memilukan Mereka berpijak di atas tumpukan batu dan akar pepohonan Para wanita itu akhirnya mengikat leher mereka untuk gantung diri Di tempat lain, Dakis yang memutuskan kembali ke klan Mehebu Menghampiri istrinya yang tengah memakai kimono Ia mengeluarkan permen dan memberikan kepada anaknya Permen itu akan menjadi makanan terakhir di mulut bayinya itu Sedangkan Mehebu istrinya Ia suruh berdandan secantik mungkin Seolah mereka hendak merayakan ulang tahun pernikahan mereka Mehebu memberi hormat kepada Dakis Dan seketika Dakis langsung Setelah membunuh istrinya Sambil menangis terseduh Dakis membekap anaknya dengan kain Ia pun akhirnya mengakhiri hidupnya Dengan hara kiri menggunakan parang yang dipegangnya Sedangkan Jiro sendiri lebih memilih menjadi sedik balik Dengan bergantung dirinya Dan semua orang di tempat itu akhirnya mati Pasukan Jepang yang mendapat bantuan senjata Mariam Akhirnya tiba di kota Bershe Mereka mengadakan rapat dengan komandan pasukan Dari hasil rapat itu Mereka sepakat untuk mengepung semua orang sedik secara total Keesokan harinya Di pos penjagaan Jepang Tadomona mengambil senjata mesin tentara Jepang Lalu menghabisi semua pasukan Jepang Yang berjaga di pos sekitarnya Pihu memancing pasukan Jepang untuk mengejarnya Sementara orang-orang sedik yang lainnya Telah menunggu kedatangan mereka di persembunyiannya Di lokasi yang berbeda Tentara Jepang yang menyisir di pinggiran sungai Telah dihadang oleh orang sedik lainnya Mereka dihabisi dengan menggunakan panah dan tombak Para tentara Jepang kesulitan menggunakan senjata laras panjang Di pinggiran sungai itu Saat tentara Jepang berlarian Tadomona menghadang mereka dengan senjata mesin hasil rampasannya Ia memberondong tentara Jepang yang berlarian ke arah hutan Tak lama kemudian Pauan datang dan membawa senjata mesin lainnya Ia juga mengambarkan kepada ketua Dado Bahwa keluarganya itu telah tewas punuh diri Ketua Dado langsung terdiam Ia langsung memerintahkan pasukannya Untuk mundur ke Riku Daya Dan saat menembaki tentara Jepang Ketua Dado justru tertembak oleh tentara Jepang Tak lama kemudian Orang-orang Siddiq dibombardir oleh tentara Jepang Dengan Mariam dan pesawat tempur mereka Pemuda Siddiq memutuskan jembatan Untuk menahan pergerakan tentara Jepang General Kamada memurka terhadap pasukan Jepang Yang tidak berhasil menghabisi semua suku Siddiq 2000 tentara Jepang Dengan persenjataan lengkap Gagal menaklukkan pasukan Siddiq Yang bersenjata ala kadarnya Dengan hanya berjumlah kurang lebih 300 orang General Kamada yang sudah frustasi dengan keadaan itu Mencoba untuk melawannya Dengan memerintahkan para perwiranya Untuk membombardir hutan dengan gas beracun Di desa Toda Jepang juga mempersenjaitai Para pemuda Dan mengiming-imingi suku Tanbara Dengan membanderol ke para-para pemberontak Mereka menghargai ratusan dolar Per kepala suku Siddiq Orang yang berhasil mendapatkan kepala Mudarudo Akan diberi hadiah Dan akan dihargai berkali-kali lipat Keesokan harinya Suku Tanbara ikut bergabung Dengan para tentara Jepang Di sisi lain Bom gas beracun yang masih dalam tahap percobaan Tetap akan dijatuhkan Untuk membantai habis orang-orang Siddiq Posisi pasukan Mudarudo kian terjepit Karena saat ini Selain diburu oleh Jepang Mereka juga dikepung oleh Temawalis Dan suku Tanbara Yang sama-sama menguasai medan pertempuran Dengan sangat baik Dalam perburuan kepala di hutan Temawalis berhasil mendapatkan Dua pejuang Siddiq Seorang pejuang mencoba kabur ke desa mereka Namun sesampai di desa itu Jepang justru sedang membakar rumah-rumah mereka Karena sudah merasa terkepung Pemuda Siddiq itu akhirnya bunuh diri dengan pedangnya Dan kapalannya langsung dipenggal oleh sekutan bara Untuk ditukar dengan uang Para pemuda lainnya yang dikejar oleh Temawalis Juga bunuh diri dengan melompat ke dalam jurang Di dalam hutan Jepang akhirnya menjatuhkan bom gas beracun Untuk memusnahkan semua orang Siddiq Para pemuda Siddiq Perempuan Serta anak-anak Seketika langsung menderita akibat gas beracun Pada malam harinya Mahung Anak perempuan dari Mundaruto Membuang bayinya Karena ingin mengakhiri Penderitaan bayi itu Yang terkena bom gas beracun oleh Jepang Kemudian Ia juga mengakhiri hidupnya Dengan menggantung dirinya Sedangkan para pemuda Siddiq Yang keracunan Memutuskan untuk menggantung diri mereka Daripada harus tertangkap oleh tentara Jepang Temu malis yang terus mengejar para pasukan Siddiq Menyaksikan mayat para perempuan suku Siddiq Yang bergelantungan di atas pohon Keesokan harinya Pasukan Jepang telah mendirikan tenda dan dapur umum Salah seorang tentara Jepang Memisahkan diri untuk buang air di bawah pohon Tak lama kemudian Pawan berlari di atas jembatan penyeburangan Yang dibangun oleh Jepang Perwira Jepang yang melihat hal itu Langsung membentuk tim pasukan Untuk mengejar pawan Sementara pasukan yang sedang buang air Melihat pawan berlari ke arahnya Ia membedik pawan dengan senjatanya Dan tiba-tiba Seketika itu Mona langsung memenggal kepalanya Dua tentara lainnya dihabisi baso dengan menggunakan panah Para tentara mulai curiga dengan keadaan hutan yang sangat tenang Mereka memperhatikan pohon-pohon di sekitar Pemuda sedik yang melihat seorang tentara Jepang lengah Seketika Karena disergap secara mendadak Para tentara Jepang mundur menuju markas Temu walis dan para pemuda lainnya Telah menemukan pondok yang ia duga digunakan para pemuda sedik Untuk beristirahat Mereka mendekati pondok itu Sambil memperhatikan keadaan sekitar Sedangkan Monarudo Dan para pejuang lainnya Mulai mendekati markas pasukan Jepang Dan tanpa mereka sadari Ada tentara Jepang yang membedik baso dibalik semak-semak Baso yang tidak menyadari keberadaannya Tertembak oleh tentara Jepang itu Jepang yang telah mengetahui koordinat para pasukan sedik balai Langsung menghujani mereka dengan bom meriam Di sisi lain Temu walis dan para pemuda lainnya Telah masuk ke dalam perangkat pihu Baso yang sangat kesakitan meminta Tadamona untuk pemenggal kepalanya Tadamona tidak tega untuk membunuh adiknya Sehingga tugas itu akhirnya diambil oleh Pawan Pasukan Jepang tiba-tiba berhenti menembakkan bom meriam Mereka menira para pasukan sedik telah lari ke dalam hutan Di luar dugaan mereka, Munarudo dan para pasukan sedik lainnya Justru terus maju untuk berjuang perang mati-matian Sampai titik darah penghabisan Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Di saat bersamaan, pihu memburu pasukan temu walis yang melarikan diri Pertempuran antara suku mahebu dan suku tanbara pun akhirnya tak terelakkan lagi Di tepi sungai itu, temu walis tewas dengan tombak yang menacap di perutnya Di markas Jepang, Munarudo berhasil memukul mundur pasukan Jepang Tentara Jepang yang berlarian ke arah hutan terus dikejar oleh Tadumuna dan Munarudo Sampai di ujung jembatan, dua jeneral pasukan itu berhadapan Munarudo dan Kamada Yahiko Saat mulai penyerangan, tiba-tiba Jepang menghancurkan jembatan itu Setelah Jepang mengira Munarudo mati Pemerintah Jepang menyebarkan selebaran agar para pajuang sedik balai yang tersisa menyerahkan diri Di dalam hutan, Munarudo yang membaca selebaran itu mengatakan kepada Tadumuna anaknya Agar memimpin perjuangan sampai titik darah penghabisan Munarudo kemudian pergi meninggalkan anaknya dan para perjuang lainnya Di dalam hutan, Munarudo bertemu dengan istrinya dan rombongan perempuan lainnya Ia mengatakan bahwa perjuangan telah selesai Demi menjaga keturunan dari siksa dan pelecehan orang-orang Jepang Munarudo akhirnya menembak istri dan kedua cucunya Malam harinya, para perempuan menggantung diri di batang pepohonan Munarudo mengkremasi mayat istri dan kedua anaknya Setelah itu, ia langsung pergi ke dalam hutan Di markas Jepang, orang dari suku Tanbara menukarkan kepala para orang sedik Dengan uang yang telah dijanjikan oleh Jepang Di antara kepala orang sedik itu, terdapat kepala pawan dan kepala ketua dado Para wanita hamil dari suku Mehebu yang selamat Dikumpulkan di penampungan oleh tentara Jepang Di penampungan itu, terdapat anak dari Munarudo yang bernama Mahung Dia diselamatkan oleh orang yang melintas di dalam hutan Namun kehidupannya sekarang akan menanggung beban yang teramat berat Dari keturunan Munarudo, hanya ia yang tersisa Selang beberapa waktu kemudian, para wanita yang berada di penampungan Berjalan ke dalam hutan untuk mencari para pejuang yang tersisa Mereka berjalan sambil bernyanyi lagu adat Dan sesekali menganggil nama Tanumona Serta para pejuang sedik lainnya Mereka juga kembali ke desa Mehebu yang terlihat hancur sambil membawa arak di tangannya Sambil duduk beristirahat, mereka terus menyanyikan lagu adat Mehebu Dan tak lama kemudian, lagu mereka disambung oleh Tanumona dan para pejuang sedik yang tersisa Mahung meminta kakaknya Tanumona untuk menyerah kepada Jepang Namun, Tanumona justru menolak ajakan adiknya itu Tado mengatakan dan meminta Mahung untuk melahirkan banyak anak Agar garis keturunan mereka tetap terjaga Mendengar permintaan Tanumona, Mahung terus menangis dan memeluk kakaknya Tado juga mengajak Mahung untuk minum anak bersama untuk yang terakhir kalinya Ia kemudian berpamitan kepada adiknya untuk menyeberangi jembatan pelangi Mereka kemudian pergi ke dalam hutan Dan mengakhiri pertempuran dengan menggantung diri di batang pepohonan Pihu yang sudah tidak memiliki senjata Terus dikejar Jepang dengan anjing pemburu Ia kemudian tertangkap dan dipukuli sampai mati di rumah tahanan Jepang juga terus mencari mayat Munarudo Namun, pencarian mereka tidak berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!